Jelang menyambut cucu yang telah lama dinantinantikan Mertua Syahrini siapkan kamar untuk baby Syahrino Lengkap dengan furnitur mewah Satu setengah tahun berada di Singapura jalani program hamil Hingga kini bakal segera melahirkan Syahrini dan Renobara begitu bahagia menanti tangisan bayi di rumah tangga mereka Tinggal menghitung hari saja Jagoan kecil tersebut bakal lahir ke dunia Segala persiapan dari baju bayi hingga perlengkapan perawatan baby Sudah dipersiapkan oleh Syahrini dan Reno Namun rupanya di Indonesia sendiri Para keluarga juga tak kalah bikin persiapan penyambutan cucu Bakal pulang ke Indonesia setelah lahir Baby Syahrino pun bakal disambut begitu mewah Bahkan disebut orang tua Reno, Rosano dan Reiko Barak Siapkan kamar khusus untuk calon cucunya Demi kenyamanan sang cucu mertua Syahrini disebut Pastinya pilihkan furnitur terbaik kualitas tinggi Serta penelengkapan yang tentunya mewah dan bernilai fantastis Ya diketahui kelahiran baby Syahrino merupakan cucu pertama dari anak laki-lakinya Reno Barak Tentu kehadirannya begitu ditunggu-tunggu Jelang kelahiran sang cucu sendiri keluarga Reno Barak disebut Bakal segera menyusul dalam waktu dekat Kehamilan Syahrini setelah lima tahun penantian hingga sempat dua kali gagal Membuat tak hanya keluarga namun juga para warganet ikut terharu dan bahagia Mereka begitu senang Terlebih melihat perjuangan Syahrini dan Reno yang tak mudah Mereka saling setia dan saling mendukung satu sama lain Ya keluarga Syahrini dan keluarga Reno juga begitu saling support Syahrini juga begitu dekat dengan mertuanya Tak hanya kerap liburan bersama, keduanya pun kerap begitu kompak memasak bareng Ibu dari Reno Barak pun tampak begitu menyayangi sang menantu Menurut Reno, sosok Syahrini yang begitu ceria dan kerap bikin orang tertawa Serta begitu lemah lembut Membuat orang tuanya begitu senang Kehadiran Syahrini di keluarga pun membawa warna tersendiri Wah ikut bahagia ya pemirsa Kita doakan lancar persalinannya Sehat ibu dan bayinya Terima kasih telah menonton